Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat live selara dimanapun kalian berada Selamat malam Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel youtube Leslar Channel Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Namun bagi para sahabat yang baru bergabung jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya Agar para sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel Oke baiklah kepada sahabat tonton dan simak videonya sampai habis ya Dimana disini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Bilar Yang mana salah satunya nih yaitu kabar dari Rizky Bilar yang angkat bicara Mengenai actingnya di sinetron Amka ya sahabat Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini Simak dan tonton videonya sampai habis dan no riskip ya Agar sahabat tidak salah paham Oke baiklah kepada sahabat Leslar untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kabar yang pertama datang dari unggahan Leslar Entertainment Soal vlog kules bersama Leslar dan juga Abang L nih ya sahabat ya Yang mana kita lihat nih dalam caption Leslar Entertainment ini mengatakan Halo Leslar Lovers, Bapak Bi dan Abang L fitting baju sampai jauh-jauh ke Bandung loh Penasaran dengan hasil fitting baju mereka? Setun terus di channel Youtubenya Leslar Entertainment vlognya sudah tayang Yuk cus nonton sekarang juga ya Banyak nih viewersnya ya Dan dimana kita lihat unggahan story dari Babaji Yang mana dalam unggahan Insta story miliknya Mengunggah posinya ini bersama Abang Al-Fatih nih sahabat Yang lagi bermain Spiderman nih sahabat Masya Allah Abang Al-Fatih nih mengikuti gaya dari Spiderman ini Masya Allah ya Abang Makin gemes nih bikin gemes nih bocil tentunya Dan kita lihat ada unggah dari akun Instagramnya Leslar Lux Yang mengunggah postingan harga baju bobo Abang Al-Fatih dari Petit Bateru Ini harganya gak main-main ya Harga baju tidur Abang Al-Fatih ini harganya mencapai 1.040.000 rupiah Masya Allah harganya ya bikin merinding baju bobo nya ini si Abang ya Pokoknya lancar selalu rezekinya untuk papa dan juga Una Sabar berikutnya kita lihat unggah dari 3D Entertainment yang mengatakan Lesti mencintaimu karena Allah visual clip Dengerin lagunya di digital music platform kesayangan kalian Dan nonton MV nya di Youtube 3D Entertainment ya Tuh udah diingatin nih sama 3D Entertainment ya Dengerin selalu lagu Buna Lesti Kejuara mencintaimu karena Allah di semua platform musik Dan untuk MV nya di channel Youtubenya 3D Entertainment ya sahabat Dan dimana kita lihat nih ada unggah dari akun Twitter Rizky Bilar nih Yang mengulis sebuah postingan soal Abang Al-Fatih Dalam captionnya Rizky Bilar mengatakan apa yang ditulis di sosmed Tidak selalu mempresentasikan apa yang sedang kita rasakan di real life ya Saya lagi bercanda sama istri dan anak saat ini Kata Rizky Bilar di unggahan akun Twitternya tersebut ya Dan dari para warga net pun mempertanyakan nih apa yang maksud dari caption Rizky Bilar ini Salah satunya ada yang mengatakan emangnya ada apa nih katanya nih Maaf tadi baca komen-komen katanya di FB banyak yang hujat Bilar lagi katanya ya Dan ada komentar lain yang mau balas Sebiasalah kaum-kaum dasim bangkit dan tau kalau Bilar gak aktif di IG Pasti aktif di Twitter Bilar lagi balas-balasin hate komen di Twitter katanya nih ya Dan dimana kita lihat nih ada kabar dari SCTV soal acara SCTV Music Award 2024 ya Tentukan penyanyi dan lagu pilihanmu Kita lihat captionnya Kabar bahagia SCTV Music Award is back Vivers ayo pilih penyanyi dan lagu pilihanmu untuk masuk ke nominasi SCTV Music Award 2024 Dengan cara scan barcode di unggahan SCTV ya Atau klik link yang sudah tertera di bio-nya SCTV ya sahabat yang mana disini Untuk nominasi penyanyi solo pria paling ngetop Rizky Bilar ya Dan untuk nominasi penyanyi dangdut atau penyanyi berbahasa daerah paling ngetop Lesti Kejora Untuk nominasi video klip paling ngetop lagu terkesan Lesti Kejora Dan nominasi lagu dangdut atau lagu berbahasa daerah paling ngetop Lesti Kejora ya Kalian bisa klik link di bio akun profilnya Instagram SCTV ya sahabat Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Lesti Kejora Bismillah Lagu-lagu Lesti bisa masuk dalam nominasi di ajang bergensi tersebut ya sahabat amin ya Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya jagodandut.com Yang mengatakan inspirasi outfit ala Lesti Kejora yang bisa jadi acuan di bulan Ramadan dan hari Lebaran Tampil formal dengan gaun polos, padu padankan dengan warna hijab dan sepatu senada menciptakan tampilan yang terlihat elegan Berani padukan warna dan gunakan aksesoris tambahan untuk mempercantik penampilan Lesti sering menggunakan gamis berwarna seperti pink, biru dan kuning untuk memberikan kesan ceria dan juga segar Tidak hanya polos, berani kan gunakan motif mau abstrak, polkadot dan bunga-bunga agar terlihat lebih stylish Lesti sering beberapa kali menggunakan gaun bermotif Masya Allah cantiknya ya Pilih outfit casual yang lebih santai dengan memilih model dan bahan yang ringan Lalu padukan dengan sepatu cat serta tas untuk menambah poin dalam outfitmu Cocok kamu gunakan untuk acara buka bersama dengan teman Saat menggunakan pakaian dengan motif abstrak atau polkadot Pilih warna selaras untuk mendapatkan kesan anggun tetap lembut Masya Allah cantiknya Buna Lesti ya Ada sebutan terkenal saat ini untuk menggambarkan sebuah warna yang kita gunakan yaitu cewek bumi Pilih warna ear tone, padukan kemeja dan sepatu cat menambah kesan casual namun tetap rapi ya Itulah beberapa outfit rekomendasi ya dari Bunda Lesti Kejora ya sahabat Kita lihat ada unggahan dari instasori Lesti Kejora meripos unggahan dari RCTI soal acara meet and greet nih ya Para pemain sinetron RCTI ya Yang mana kita lihat nih ada sinetron aku mencintaimu karena Allah Sinetron cinta berakhir bahagia Ya dan disini juga kita lihat captionnya mengatakan Halo warga Bekasi Nggak berburit bareng yuk di acara meet and greet RCTI Karena bakal ada kesinetron Anka Cinta berakhir bahagia Doa di langit malam dan top 5 X Factor ID official Selain berkesempatan untuk foto bareng Kalian juga bisa menikmati penampilan spesial dari Lesti Kejora dan top 5 X Factor ya Yuk catat tanggalnya yaitu Kamis 21 Maret 2024 Pukul 15.00 waktu Indonesia Barat di Parking Ground Bekasi Food City ya Untuk daerah Bekasi Cus Merapat nih ya Untuk ketemu sama RCTI dan juga Raja nih Pokoknya yang ditunggu Amka ya Sabar berikutnya kita lihat ada unggahan mengatakan nih buat Markona Terus yang suka baper ya man teman Kurang-kurangin lah Terus Amka itu kan disitu namanya RCTI dan Raja Bukan Lexi dan Bilar Jadi gak usah baper ya Contoh aja adegan menampar Apa beneran tuh ditampar Enggak kan Kalau ditampar beneran pada gak mau deh Jadi bintang film Terus pelukan Apa itu pelukan beneran Kamera semakin canggih teman-teman Ada kru juga Jangan ke bawah hasutan ya teman-teman Mereka inginkan Kita gak nonton Amka Biar ratingnya turun Please deh Jangan baper ya Ini terkait Rizky Bilar saat ditanya Mengenai Sinetral Amka ya Dan disini Rizky Bilar mengatakan Di bulan Ramadhan ini Janganlah menjadi orang yang selalu menjadi orang Jangan selalu memfitnah orang ya Karena seorang artis pun manusia Jangan bilang artis itu harus siap menerima komentar dan juga nyinyiran ya Karena artis juga manusia mempunyai hati Dan ada kalanya artis juga hatinya rentan ya Dan disini juga Rizky Bilar mengatakan Jangan adegan acting di salah satu sinetron Dijadikan real life di dunia nyata ya Astagfirullahaladzim nih ya sahabat Dan dimana kita lihat nih pada sahabat ada unggahan Lesti kejuaraan Rizky Bilar di lokasi syuting nih sahabat ya Masya Allah nih pokoknya nih selalu saling romantis ya Untuk Lesti kejuaraan dan juga Rizky Bilar dimanapun berada tentunya ya Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan Sehat dan bahagia selalu Lestlar Insya Allah kita akan tetap support karya-karya kalian Amin ya robal alamin Nah dimana kita lihat nih ada unggahan di twitter Rizky Bilar membalas salah satu komentar dari netizen ya Yang mana disini netizen tersebut mengatakan Bang daripada ngeladenin buzzer Mendingan spill episode berapa Raja udah mulai suka sama Arshi Disini Muhammad Rizky Bilar membalas Jadi begini ada satu episode yang Nantinya akan Terus Arshi bilang Sampai akhirnya titik-titik Ya gitu lah kira-kira Waduh-duh bikin penasaran nih Spilan dari Papa Bilar ini Ada komentar mengatakan apaan sih Papa B Bikin penasarannya aja Ayo bun tolong diisi yang titik-titiknya ya Kan jadi penasaran nih kita Dan kita lihat nih pada sahabat Ada 6 video Lestlar trending di tiktok ya Sahabat Lestlar kita lihat nih Untuk 3 video pertama Ada shooting Lestlar ya Ada BTS Lestlar Serta ada vlog Lestlar yang OTW Bandung Dan 3 video berikutnya 3 adegan Lestlar ya Sebagai Raja dan juga Arshi Disini trend angka Ini semua trending di tiktok ya Sahabat Masya Allah Alhamdulillah Dan dimana kita lihat nih RCTI menjadi top 5 stasiun televisi terbaik ya sahabat Yang mana di posisi pertama ada SCTV Posisi kedua ada MNCTV Posisi ketiga ada RCTI Posisi keempat ada EVM Dan posisi kelima ada Trans 7 ya sahabat Masya Allah Alhamdulillah Dan dimana kita lihat nih ada unggahan Yang mengatakan ngakak banget dikira rampok nih Ini terkait Arshi yang tidak mau diantar pulang oleh Raja nih ya sahabat Namun Raja ke-ke Ya karena ia takut kepada papanya nih ya sahabat pulang tanpa Arshi Dan disini Raja langsung keluar dari mobil Mengangkat Arshi Ya agar mau naik mobil bersama dirinya Namun disini para warga Selalu paham ya dikira Papa Bilar mau menculik Arshi nih sahabat ya Ada komentar mengatakan mentang-mentang istrinya kecil Main di gendong aja Iya lagi Ada juga komentar lain yang mengatakan Kayaknya ini part kesukaan dede Soalnya dede suka di gendong sama Bilar Gue ngakak banget Kamu ya Arshi Raja Masya Allah Senyum-senyum insai Tapi kenapa tuh mas-mas dateng Gerbeknya kecepetan Jadi gendongannya sebentar banget Masya Allah Jadi senyum-senyum sendiri Lihatnya ya sahabat Dan dimana kita lihat Nada Ungan yang mengatakan Mohon maaf Kadang gue pengen ketawa Sama orang-orang yang komen Kalian itu baru keluar dari gue apa Aktor-aktor itu di dunia seni peran Yang komen ini Lupa apa ya Kalau itu seris diperankan Sama Rajin dan Arshi Bukan Bilar dan Lesti Herman gue Coba kalian pergi ke dokter Biar hati kalian dibersihin Yang bilang Bukan cuma tontonan Tapi tuntutan maaf banget Ini seris baru episode di awal Jadi kalian gak usah pada Jadi ustaz dan juga ustazah deh ya Ini terkait ada hate comment ya Yang mengatakan soal Rizky Bilar Eh Rizky Bilar Kata-kata cerai di sinetron kamu Bilar sama Lesti 100 Kamu cerai Itu udah jatuh talak Kata cerai jangan dibikin bercanda Walaupun cuma akting Tapi Lesti istri sah kamu Kecuali bukan istri sah Cuma nikah di sinetron Tapi kamu kata-kata cerai Dibikin candaan akting Tapi Allah gak suka Kata-kata cerai dipermainkan Walaupun akting Apalagi kamu kata cerai Depan Lesti istri sah kamu Tolong tanyakan sama ustazah Biar kamu gak jatuh talak haram Aku mau-mau bilang Sama ayah Lesti Berhadapan itu kata-katamu Dalam seris Kalau istri bohongan Kata cerai gak masalah Ini istri sah Aku tahu rumah ayah Lesti Kata komentar dari nirisan tersebut Rizky Bilar pun langsung membalas nih Berarti Syahrukan istrinya banyak Kan dia tiap judul istrinya beda-beda Kata Rizky Bilar membalas Dan ada yang membalas nih Malum Papa B Yang mengekup fans Otaknya digadai Ada juga komentar lain Mengatakan Susah amat ya Jadi bang B Serba sawah Dulu syuting sendiri Pada heboh fitnah Sekarang syuting bareng sama istri Salah juga Cuma gara Ceritanya padahal yang dulu Cerita bukan Rizky Bilar Hadadeh Astagfirullahaladzim ya Ada-ada saja Komentar-komentar pedas Dari para warganet ya Sampai-sampai mengancam Ingin melaporkan Tindakan Rizky Bilar tersebut Kepada ayah Kajora Astagfirullahaladzim Oke baiklah para sahabat Tentunya nih Itu saja dulu Kabar update Yang bisa Nimin sampaikan Di malam hari ini Terima kasih sudah menonton Dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton